Kunjungan rombongan Ketua DPR ke Washington DC masih dibuntuti kontroversi seputar kejadian di New York minggu lalu terkait pertemuan rombongan dengan kandidat Presiden Partai Republik Donald Trump. Peristiwa ini berbuntut rencana penyelidikan Mahkamah Kehormatan DPR terhadap Ketua DPR Setia Novanto yang menolak permintaan wawancara BOA terkait hal ini. Controversi ini dipicu kritik media sosial Shamsi Ali, tokoh muslim Indonesia di New York. Sejumlah media di tanah air melaporkan bahwa politisi Golkar Tantoy Yahya Balik menuduh Shamsi Ali bermotif politik karena ia mendukung Jokowi JK dalam Pilpres 2014 kemarin. Menko Polkam Luhut Panjaitan yang berada di Washington DC pada waktu yang sama memberikan tanggapan pemerintah terkait hal ini. Kayak gitu juga banyak di negeri kita isu yang tidak terlalu penting dibikin jadi isu gitu loh. Kepada BOA, Imam Shamsi Ali menyatakan siap melupakan polemik ini. Bahwa cara kita berkomunikasi mungkin sudah mulai keras ya, sudah mulai panas. Apalagi dengan cara Fadlizon yang mengancam segala macam. Awalnya meminta saya untuk meralat pernyataan saya, tapi kemudian saya tolak untuk meralat, lalu kemudian diancam. Kalau tidak diralat akan disomasi. Tapi yang pasti bahwa memang sudah ada beberapa orang yang berusaha memediasi, sehingga Fadlizon dan saya sendiri sudah sepakat untuk tidak meneruskan polemik ini. Sementara Fadlizon tampak belum jelas terkait kelanjutan proses somasi. Ya nanti kita lihatlah itu urusan kecil ya. Yang saya sayangkan itu kan, untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua, siapapun harus bertanggung jawab menggunakan media sosial. Apalagi orang itu punya latar belakang agama atau latar belakang yang lain. Kontroversi ini juga menyebar ketuduhan pemborosan anggaran negara guna membiayai kunjungan. Rombongan DPR RI berada di Washington DC hingga Jumat, dengan agenda bertemu Ketua DPR John Boehner dan sejumlah wakil rakyat Amerika lainnya. Dari Washington DC, Pat Siwidakuswara dan Yuni Salim, VOA.